Kali ini kita akan membahas produk dari Apacar yaitu SSD M.2 2280P4 yang kayaknya menarik. Langsung aja kita bahas. SSD ini menggunakan interface PCIe Gen3 X4 yang sesuai dengan standar NVMe 1.3. SSD ini memiliki bentuk yang compact dan tipis. SSD ini memiliki bentuk M.2 2280P4 yang berarti panjangnya hanya 80mm dan lebarnya hanya 22mm. Selain itu, ketebalannya hanya 2,25mm yang membuatnya sangat ringan dan hemat ruang. SSD ini cocok dipasangkan di laptop tipis atau ultra tipis atau mungkin mini PC atau konsol game kalian. Kalian bisa memasangkan ini sangat mudah sekali di slot M.2 yang tersedia. Tinggal cop langsung plug and play. Ya, walaupun tetap juga harus dimasukin OS-nya juga ya. Lalu, memiliki perlindungan data yang canggih. SSD ini dilengkapi dengan beberapa fitur yang dapat memastikan keakuratan dan stabilitas transmisi data. Seperti SLG catching, wear leveling, dan error correction. Fitur-fitur ini tidak hanya dapat memperpanjang umur SSD dan meningkatkan keandalannya, tetapi juga menjaga performa tetap konsisten setelah penggunaan jangka panjang. SSD ini memiliki garansi sampai dengan 3 tahun. Memiliki 5 varian kapasitas yang sebenarnya sih ada 3 ya. Jadi, gue kategorikan jadi 3. Karena yang 240 dan 256 itu kita jadikan 1 varian. 480GB dan 512GB jadi 1 varian. Dan terakhir 1TB itu jadi 1 varian. Ini sampai 1TB saja. Tidak sampai 2TB seperti yang lain, tapi it's okay. Dan setiap kapasitas memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Di mana speed-nya berbeda-beda juga. Dan TBW-nya jelas itu sudah berbeda-beda juga. Karena yang gue pegangin adalah varian yang memiliki kapasitas 256GB yang diklaim punya speed read di 2100 dan write-nya di 1300MB per sekon. Kelebihan dari SSD ini adalah kecepatannya yang cepat untuk sekelas PCIe M.2 Gentry. Menurut spesifikasi resmi dari Apache, SSD ini mampu mencapai kecepatan baca atau tulis sampai dengan 3000-2000MBps. Dan ini untuk varian yang 1TB ya. Seperti yang sebelumnya udah dibahas. Kalau yang kita pegang ini hanya di 2100 dan 1300. Yang akan langsung kita buktikan. Apakah speed read dan write-nya benar? Atau hanya membuat LED C-Kiral? Pertama kita tes SSD ini di keadaan sudah terisi OS alias masih ada spes banyak walaupun udah terisi. Pertama seperti biasa, Crystal Disk Benchmark. Di sini bisa kita lihat speed dari SSD ini sudah melampaui speed yang diklaim. Jika kita menggunakan Crystal Disk Benchmark yaitu ada di 2257MBps untuk read dan write-nya itu ngepas di speed klaimnya yaitu 1300. Selanjutnya di AS SSD Benchmark ya. Kita tes pakai ini di mana hasilnya didapatkan lebih rendah dari klaim. Mendapatkan 2051MBps untuk read dari klaimnya 2100 dan write di 1200MBps yang lebih rendah 100MBps dari klaimnya yang emang masih bisa ditoleransi yaitu 1300. It's okay. Lanjut ke Ato Benchmark. Saat menggunakan Ato Benchmark, mendapatkan speed yang jauh di atas klaim. Write-nya tembus di 3200MBps dari klaimnya yang hanya 2100 dan write-nya tembus di 3000MBps dari klaimnya yang hanya 1300. Nah, kalau kosongan nih SSD-nya udah kita tes. Jadi ya wajar lah kalau kosongan. Kita akan tes dengan memenuhkan SSD ini sampai full agar bisa kita buktikan durabilitasnya kita tes. Apakah SSD ini mantap, kuat, atau tidak. Memang lucunya ada beberapa SSD yang dipenuhin isinya dan itu malah error atau bahkan rusak. Pertama, seperti biasa Crystal Disk Benchmark, saat dalam posisi penuh, speed-nya jadi kurang konsisten. Sehingga gua tes berkali-kali yang hasilnya memang kurang konsisten, tetapi tetap berjalan stabil saat pemakaian. Kadang bisa sesuai dengan klaimnya, terkadang bisa turun sampai 500MBps yang bahkan lebih rendah. Tetapi secara overall masih lebih cepat dari SSD satai. Jelas ya. Yang kedua, menggunakan AS SSD Benchmark, speed-nya juga tidak konsisten yang terjadi di AS SSD Benchmark saat kondisi penuh. Bisa speed-nya sesuai dengan klaim tapi juga bisa jatuh di bawah sampai 500-an. Makanya gua coba sampai berkali-kali ini kalau kalian lihat gambarnya. Selanjutnya di Atodesk Benchmark, lucunya kalau pakai Atodesk Benchmark, ini SSD Benchmark, speed yang dihasilkan sama seperti SSD saat keadaan kosong. Dimana masih sangat jauh lebih tinggi daripada klaim read and write. Dimana write-nya mendapatkan 2.700MBps saat posisi penuh ya. Dan read-nya tembus di 3.200MBps. Secara overall, pengetesan 90% sampai dengan 99% yang disini adalah mendapatkan skor lulus. Nah pertanyaannya, bang kok lulus? Jadi begini, walaupun speed yang dihasilkan itu kurang konsisten saat SSD ini dipenuhin, Tapi, goals-nya adalah SSD ini tetap bisa berjalan dan tidak error atau bahkan rusak saat diisi full. Karena saat gua hapus-hapus file-nya lagi, speed yang tadinya tidak konsisten kembali ke speed awalnya. Untuk harganya bisa kalian dapatkan di harga Rp290.000, yang gak beda-beda jauh sama SSD SATA. Dan masih bisa bersaing di harga SSD NVMe Gantry. Yang jelas, sangat bisa sekali untuk dipertimbangkan jika kalian ingin membeli SSD NVMe Gantry. Itu dia, ulasan kita tentang SSD APACER M.2 2280P4 PCIe Gantry. Apakah kalian tertarik untuk membeli SSD ini? Kalau kita ambil review, memang cukup menarik. Dan durabilitasnya sudah lumayan teruji, speed-nya juga lumayan oke untuk kelas PCIe Gantry. Atau bagi kalian yang sudah memiliki SSD ini di rumah, kalian bisa share pengalaman kalian di video ini di kolom komentar di bawah. Biar kita bisa share bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis. And always, see you next time. Wassalam! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax